Intro Halo, selamat datang kembali di Indoriek Intro Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini Selamat datang di Indoriek Dan semoga kalian sehasa lu serta diberikan di sekian berlimpah Amin siar berbalami Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua Silahkan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe Dan aku disini, patah hati, tak bisa terima kepergianmu Dan semua kenyataan ini Tapi aku tak bisa hidup begini Terus kan ku jalani hidup tanpa kamu Oke, kali ini aku akan reaction salah satu sugest dari subscribers dan followersku di Instagram Yaitu Ramli Sarif yang membawakan lagu Perjalanan Hidup Nah, sepertinya Ramli Sarif ini adalah seorang legend Dan aku belum pernah tahu sebelumnya dengan Ramli Sarif ini Jadi, aku akan lihat dulu ya di wikipedia tentang Ramli Sarif ini siapa Oke, Ramli Sarif lahir 15 Oktober 1952 umur 66 tahun Adalah seorang penyanyi penulis lagu pengarang semen dan produser musik Singapura keturunan Melayu Oh, ya adalah orang Singapura ya ternyata Dikenal sebagai papa rock dan teraja rock dari Malaysia Oke, dia lahir di Singapura tetapi dia berkarir di Malaysia ya Jadi, dia dikenal oleh orang-orang Malaysia sebagai papa rock ya Ramli Sarif adalah orang yang terdepan dan penyanyi utama grup heavy metal rock yang berbasis di Singapura Sweet Charity Oke, dia punya band Sweet Charity ternyata ya Nanti mungkin akan aku cari bandnya Sampai 1986, sebagian besar lainnya meraih petenaran dan terjual 10 ribu salinan Oke, 10 ribu kopi Christoperto dari Today menyebut Ramli sebagai rocker paling terkenal di seluruh Singapura Oke Ia di anugerah igelar datuk oleh gubernur negara bagian Melaka bersama dengan Rochiam Nor Oh ternyata sudah datuk ya, bari datuk Ramli Sarif Oke, kita lihat karirnya ya 1964 sampai 1986, Sweet Charity Ini nama bandnya ya Didirikan pada 1964, band rock Melayu Sweet Charity menjadikan Ramli sebagai orang terdepan dan penyanyi utamanya sampai ia hengkang pada 1986 Oke, dia keluar tahun 1986 Sweet Charity dikabarkan meraih kesuksesan pada tahun 1970-an dan 1980-an yang mereka sebut Ledakan rock di Singapura dan Malaysia Oke, dan lain-lain, dan lain-lain, oke Jadi sekarang sudah ada gelaran datuk, bari mohon maaf tadi aku salah Karena aku belum tahu sebelumnya Nah, sepertinya nanti akan aku cari lagu-lagu dari band beliau pada zaman dahulu, Sweet Charity itu ya Jadi untuk yang kali ini langsung kita lihat aja Satu performnya yang membawakan lagu perjalanan hidup datuk Ramli Sarif Wow, ini full orkestra juga ya Tahun berapa ya Oke Wah, gila Full orkestra ya Luar biasa Wow, mangan Aku yang masih di perjalanan hidup ini Wah, full orkestra ya Begitulah bang merlega Di persimpangan dunia Menempu jarak dan titian Rimba dan melautan Mencari suatu kebebasan Oh, tadi suara harpa ternyata ya Aku yang masih di perhentian hidup ini Wah, indah banget musiknya Begitulah mengembara Keserata Dunia Mengejar siang dan malam Suruh dan pasang Suruh dan pasang Mencari satu kebebasan Mencari satu kebebasan Yang abadi Keren ya Masih power juga suaranya ya Wah Dimana berakhirnya Perjalananku ini Esok dan lusa Bukan milikku Oh, Tuhanku Lindungilah hamba Yang hina ini Wah, penuh banget musiknya Nunggah banget Aku setia Aku setia Hanya padamu Oh, Tuhanku Wah, gila Merinding aku dengan musik ini Dimana berakhirnya Perjalananku ini Perjalananku ini Esok dan lusa Bukan milikku Oh, Tuhanku Ini orkestra Malaysia bukan ya Atau orkestra Singapore Lindungilah hamba Yang hina ini Banyak orang bulenya Kayaknya Orkestra Singapore ya Aku setia Hanya padamu Kesehatan Oh, Tuhanku Suara harpa yang Aku setia Hanya padamu Aku setia Hanya padamu Oke 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 Gila Selamat dulu ya Aku pengelamatanku Serpong Ramli Sarip yang Gila keren Seperti aku bilang ya Kemarin-kemaren itu memang lagu-lagu lama Lagu-lagu legend-legend seperti ini Yang ditonjolkan adalah feelnya Jadi gak bisa dipungkiri lagi Dari segi lirik, dari segi arrangement Dari segi penhayatan Itu feel banget ya Apalagi ditambah dengan full orkestra seperti ini ya Gila ya ini bagus banget orkestranya Ini aku rasa orkestra Singapore kayaknya ya Luar biasa performnya ini, luar biasa Memang pantas udah tuh Ramli Sarip ini menjadi legend-nya Oke nanti mungkin akan aku cari lagi lagu lainnya dari Ramli Sarip ya Seperti biasa yang free copyright ya Jadi aku bisa mereaction lagu tersebut, video tersebut Dan mungkin juga akan aku cari Sweet Charity ya Band-nya di masa muda Aku penasaran dengan band-nya ya Dan ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini Cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terimakasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terimakasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Ibu langsung buat channel ini Dan akhir kata Peace, love, and respect from Indonesia Ciao!